Di peringatan Hari Raya Idul Adha, sebanyak 50 rumah warga di Kelurahan Karanganyar, Pantai Tarakan, Kalimantan Utara terbakar. Diprediksi, sebanyak 100 jiwa terdampak dalam musibah ini dan tidak terdapat korban jiwa. Ada pun penyebab pasti kebakaran belum diketahui secara pasti. Si jago merah mengamuk dan melahap rumah-rumah warga yang sedang merayakan Idul Adha di Kelurahan Karanganyar, Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Kamis 29 Juni. Api mulai menjalar pukul 10 lebih 27 pagi. Sebanyak 35 unit pasukan penyelamatan dan pemadam kebakaran Tarakan dikerahkan. 50 unit rumah hangus termakan si jago merah. Angka ini masih belum dapat dipastikan karena membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran, PMK Tarakan, Eko P. Santoso menjelaskan, akses jalan yang sempit menuju lokasi kebakaran sempat menjadi kendala bagi mobil pemadam saat menjangkau titik api. Masyarakat yang berkerumun di sekitar lokasi juga membuat ruang gerak petugas terhambat. Tidak tercatat korban jiwa dalam kejadian ini. Namun satu orang warga dilaporkan luka berat. Di dalam upaya pengendalian kebakaran ini, memang di tahap awal kami mengalami sedikit kesulitan. Yang pertama, lokasi akses jalan memang agak sempit, terutama ketika kita masuk di akses jalan jalur sebelah kanan. Kalau yang jalur utama mengarah kepada jalan perikanan ya, ini relatif jalannya agak luas. Namun yang sebelah kanan ini, yang apinya juga relatif sangat besar. Ini karena jatuh, karena sudah dibawa tadi langsung ke ambulan PMI. Jadi kami menangani yang luka robek ini, karena serius kami langsung bawa rujuk ke rumah sakit. Mayoritas rumah warga yang terbakar terbuat dari kayu, sehingga api sangat mudah menyebar. Dibutuhkan waktu satu setengah jam untuk menjinakkan api. Lebih dari seratus warga terdampak musibah ini, sehingga harus mengungsi ke sebuah bangunan sekolah. Dibutuhkan waktu dari warga saya sendiri, di bawah awalnya, kompor 3 kilo yang meledak. Tapi ini belum pasti ya, ini perkiraan saja. Karena ada yang meledakkan tadi. Sementara waktu kami akan mengungsikan di SD 2019 untuk saat ini. Jadi kita akan rapat koordinasi langsung SD 2019 dengan BPD, dengan PMK, untuk mempersiapkan tendani untuk penyungsian warga kita yang mengalami musibah kebakaran di RT21 Jembatan Bokok. Ketimasi kita kurang lebih 100 jiwa. Karena ada satu rumah, empat kata di dalam. Pihak penyelamatan dan pemadam kebakaran Tarakan mengimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan diri dan lingkungan sekitar. Serta lebih berhati-hati terhadap benda yang memiliki potensi mudah terbakar, terutama saat sibuk memperingati hari-hari besar. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewarna. Terima kasih telah menonton!